Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia yang terbuat dari kayu ukiran khas Palembang terlihat berada di halaman kantor gubernur Bangka Belitung pada Kamis 28 April. Diketahui Al-Quran terbesar ini digagas oleh Haji Sofatillah Mosaib, diluncurkan pada 29-21 di Masjid Agung, Palembang. Dana yang digelontorkan mencapai 1,2 miliar dan 1,5 miliar dari sumber dana swadaya masyarakat atau umat Islam. Al-Quran ini dibuat dari bahan kayu tembesu 45 meter persegi dengan ukuran berlebar 177 x 140 x 2,5 cm dan ukuran terangkai atau bait 15 x 8 x 10 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnalis Kapi dari Bang Kapos dan Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Riki. Baik, Rekan Firda, bahwa Jantem Indonesia Tribuners dimanapun berada pada siang hari ini saya akan melaporkan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis At-Tohhir pada Sab Kamis kemarin. Yaitu merupakan pergiatan di mana dipamerkannya Al-Quran terbesar di dunia. Yaitu yang digagas oleh Sofatillah Mohzaib yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Pameran Al-Quran terbesar ini dipamerkan sebanyak satu dus ayat yang diukir di atas kayu yang merupakan kayu ciri khas dari Palembang. Begitu. Dalam pameran Al-Quran terbesar ini merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Tohir, yang merupakan pembina langsung Majelis At-Tohhir, yang melaksanakan zikir dan takblik akbar pada kemarin sore yang menghadirkan sejumlah pencerama nasional, yaitu Habib Muhammad Sahab yang melakukan ceramah dan buka bersama sembari melakukan zikir dan takblik akbar dari majelis yang melaksanakan kegiatan, bekerjasama dengan pembuat atau penggagas ide dari Al-Quran raksasa ini, Sofatillah Mohzaib, yang pertama kali menghadirkan Al-Quran, keukiran Al-Quran yang merupakan berasal dari Masjid Agung Palembang, yang merupakan pembuatan dengan mengucurkan dana 1,2 miliar hingga 1,5 miliar, berasal dari swadaya masyarakat dan umat Islam. Untuk dipajangkannya Al-Quran terbesar ini dilakukan hanya pada satu hari saja. Pada kemarin, kami setelah acara zikir dan takblik akbar selesai, dilakukan bersama dengan hadirnya Menteri KUM, Erick Tohir. Pada saat Al-Quran dipajangkan, terlihat banyak jemaah yang menghadiri zikir dan takblik akbar, berfoto serta berselfie untuk mengamadikan diri bahwa mereka setelah baru pertama kali melihat Al-Quran yang sangat besar dengan ukiran yang begitu jelas di depan kantor gubernur Provinsi Bangka Blitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih Rekan Riki dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.